Pemirsa Yokekarta memiliki makanan legenda yang masih eksis dan ngangeni seperti Lupis Mbah Satinem. Jajanan pasar tersebut sudah ada sejak tahun 1963 dan tidak pernah sepi pembeli karena rasanya nikmat. Berlibur ke kota Yogyakarta, tak ada salahnya untuk mencicipi kuliner jajan pasar legendaris satu ini, yakni jajanan pasar tradisional Lupis Mbah Satinem. Ini sangat cocok untuk dinikmati saat pagi hari. Mbah Satinem berjualan Lupis di emperan toko sebelah barat Simpang Empat Tugu, tepatnya di Jalan Bumijo, kota Yogyakarta dari jam 6 pagi hingga jam 10 siang. Meski hanya di emperan toko, jajanan Lupis Mbah Satinem tak pernah sepi akan pembeli. Saking banyaknya, pembeli harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Mbah Satinem merupakan generasi ketiga yang meneruskan berjualan Lupis sejak 1963. Tidak heran resep olahan Lupis yang didapat secara turun-menurun tetap konsisten dilestarikan. Cita rasa Lupis bikinannya manis legit sehingga memikat di lidah para pelanggan. Selain itu, ada keunikan lain yang bisa dilihat saat membeli jajanan pasar tradisional ini. Yakni ketika Mbah Satinem memotong Lupis menjadi beberapa bagian, bukannya menggunakan pisau melainkan benang yang dikaitkan di jari telunjuk. Jualan sudah dari tahun berapa, Mbah? Tahun 63. Sudah sampai turunan keberapa? Tiga. Turunan ke tiga. Jualan dari jam berapa sampai jam berapa, Mbah? Jam tengah-tengah, masaknya paling terakhir jam 10 jualannya. Lupis, petang, jenis, kata diwul. Diwulnya dua macam, diwul bulat. Masaknya satu bunga, ya 10.000. Tidak hanya dari dalam kota, jajanan Lupis Mbah Satinem juga sering dijadikan rujukan bagi para wisatawan dari luar kota Yogyakarta. Sering beli Lupis di sini? Saya kebetulan baru ini. Karena sekarang aja kan cari-cari. Karena saya lihat dari internet ya. Ibu dari mana ibu? Saya dari depo. Oh, dari depo. Selain Lupis, Mbah Satinem juga menjual beberapa jajanan pasar tradisional lain seperti ketan, cenmil, gatot, dan tiwul. Semua dibanderol relatif murah 10.000 rupiah. Nah, pemirsa, yuk kita nikmati jajanan legendaris Mbah Satinem. Dari Yogyakarta, Dali Wisma, INews melaporkan.